CERITA RAKYAT DAN LEGENDA Aji Saka Aji Saka menceritakan seseorang yang pertama kali menciptakan susunan huruf-huruf Jawa yang ditulis di sebuah batu, yang kemudian dinamakan carakan. Ada utusan pada bertengkar sama saktinya mati bersama dahulu. Di Jawa Tengah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Medang Kemulan. Raja dari kerajaan itu dikenal sangat kejam karena sehari-hari ia memakan daging manusia. Tak ada yang berani menentang perintahnya. Raja itu bernama Prabu Dewa Tacangkar. Setiap hari, patih jugul muda selalu sibuk mencarikan manusia untuk dimakan oleh Prabu Dewa Tacangkar. Para rakyat Medang Kamulan bila diminta untuk dimakan oleh Sang Raja pada lari berbondong-bondong karena takut. Sedangkan di desa Medang Kawit, hiduplah seorang pemuda yang tampan dan sakti mandraguna bernama Aji Saka. Ia selalu ditemani oleh dua pengawal setianya, yaitu Dora dan Sembada. Berita tentang kejahatan Prabu Dewa Tacangkar sampai ke telinga Aji Saka. Aji Saka menjadi tidak tega kepada rakyat Medang Kemulan yang selalu menjadi makanan Prabu Dewa Tacangkar. Ia pun pergi ke kerajaan Medang Kemulan untuk menghentikan kekejaman tersebut. Setibanya di Pegunungan Kendeng untuk singgah, Aji Saka menitipkan kerisnya kepada Sembada untuk dijaganya di Pegunungan Kendeng. Aji Saka berpesan jangan berikan kepada siapapun keris itu. Karena nanti ia sendiri yang akan mengambilnya. Baiklah tuanku Aji Saka, aku akan menjaga amanat yang tuan berikan kepada hamba. Besok, Aji Saka akan melanjutkan perjalanannya ke Medang Kemulan. Esok harinya, Aji Saka melanjutkan perjalanannya ke Medang Kemulan dengan ditemani oleh Dora. Sedangkan Sembada menjaga kerisnya di Pegunungan Kendeng. Pada saat itu, Patih Jugul Muda tidak menemukan manusia untuk dimakan oleh Prabu Dewa Tacangkar. Patih Jugul Muda menjadi bingung. Aduh, sekarang tidak ada lagi manusia yang bisa dimakan tuan Prabu Dewa Tacangkar. Bagaimana ini? Kalau aku pulang dengan tangan hampa, pasti Raja akan marah. Pada saat itu juga, datanglah Aji Saka menyerahkan diri untuk dimakan oleh Prabu Dewa Tacangkar. Sang Patih Jugul Muda bingung dengan pengorbanan Aji Saka yang mau menjadi makanan Sang Prabu. Karena orang-orang ketakutan bila diminta menjadi makanan Sang Prabu. Mengapa kau rela mengorbankan dirimu sebagai makanan Sang Prabu? Tetapi bila yang lain mereka ketakutan bila diminta menjadi makanan Sang Prabu? Bawalah saja aku. Aku akan menghentikan kekejaman Rajamu itu. Ujar Aji Saka. Setelah itu mereka berangkat ke istana. Setibanya di istana, Aji Saka menyampaikan maksudnya untuk menjadi makanan Sang Prabu. Tetapi, ia meminta satu permintaan. Apa permintaanmu? Tanya Prabu Dewa Tacangkar. Ia meminta agar diberikan sebagian wilayah kerajaan Medang Kemulan sebesar sorban ikat kepalanya. Sang Prabu menyetujuinya. Lalu, Aji Saka menggelar sorban ikat kepalanya di tanah. Tanpa disangka oleh orang-orang, ternyata sorban Aji Saka itu besar sekali. Besarnya membentang dari istana, perkampunan, hutan, gunung, sampai lembah ngarai. Karena itu, seluruh wilayah Medang Kemulan menjadi miliknya. Prabu Dewa Tacangkar pun marah besar. Ia pun bertarung dengan Aji Saka. Tiba-tiba, sorban Aji Saka melilih tubuh Prabu Dewa Tacangkar. Meskipun bertubuh besar, Prabu Dewa Tacangkar yang sudah meronta-ronta tidak bisa melepaskan diri. Ia pun ditenggelamkan ke laut selatan yang berombak besar dan tertelan oleh ombak. Para rakyat Medang Kemulan bersorak-sorai menyambut kemenangan Aji Saka dan mengangkat Aji Saka menjadi Raja Medang Kemulan. Pada suatu hari, ia teringat akan kerisnya yang dijaga oleh Sembada. Ia pun menyuruh Dora untuk mengambilkan kerisnya yang dijaga oleh Sembada. Setibanya di pegunungan Kendeng, Dora bertemu dengan Sembada. Sebelum mengambil keris Aji Saka, mereka berdua berbincang-bincang terlebih dahulu. Lalu, mereka menyampaikan maksudnya untuk mengambil keris Aji Saka. Sembada tidak mau memberikannya karena ia mengemban amanat Aji Saka agar menjaga kerisnya dan tidak memberikannya kepada orang lain. Tetapi, Dora juga mengemban amanat untuk mengambilkan keris Aji Saka. Akhirnya, mereka bertengkar demi menjaga sebuah amanat. Mereka berdua akhirnya mati. Aji Saka yang sudah menunggu lama menjadi bingung. Ia pun menyusul Dora ke pegunungan Kendeng. Tetapi, ia melihat kedua pengawalnya mati demi mengemban sebuah amanat. Akhirnya, ia menulis susunan huruf O Jawa di sebuah batu yang kemudian dinamakan Carakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.